Berita tentang CEO Sony yang berencana bakalan merilis game-game Playstation ke platform mobile Kabar mengecewakan dari kerjasama Tencent dan Square Enix yang batal setelah 2 tahun ngembangin game bersama yang berdasarkan dari salah satu seri paling favorit saya sepanjang masa dan berita-berita lainnya yang terangkum di segmen Makcerit alias Momoi Android Gamer Cerita dan Berita episode kali ini Assalamualaikum dan halo kawan-kawan Ketemu lagi sama Momoi dan langsung aja yuk kita bahas berita yang pertama Beberapa waktu yang lalu CEO Sony yaitu Pak Kenichiro Yoshida mengungkapkan rencana masa depan buat game-game Playstation dan ada satu statementnya yang menarik banget nih buat kita para gamer mobile Di wawancara itu Pak Kenichiro Yoshida mengatakan kalau dia itu ingin memperluas pengalaman bermain game-game dari Playstation buat platform PC, seluler dan juga cloud Perhatikan ada kata seluler di sana tuh Kalau mengacu ke apa yang diomongin Pak Kenichiro Yoshida besar kemungkinan nantinya game-game Playstation bakalan bisa kita mainin di platform mobile nih Artinya HP Android kita nantinya bisa dipakai buat mainin game-gamenya Playstation dong Dan kayaknya rencana dari Playstation ini benernya udah dimulai dari beberapa waktu terakhir ini Bisa kita lihat gimana Playstation akhirnya merilis game-game eksklusifnya di PC juga kan Contoh aja ada The Last of Us Part 1 yang kemudian bakalan disusul sama The Last of Us Part 2 Ada lagi God of War tuh atau Horizon Zero Dawn yang kesemuanya itu sekarang udah bisa dimainin di PC Nggak perlu beli konsol Playstation tuh buat mainin game-game itu sekarang Emang sih kita kudu nunggu beberapa lama sampai game-game itu meluncur ke platform selain konsol Playstation ya Tapi buat saya pribadi sih oke-oke aja Soalnya saya bukan tipikal gamer yang ngebet banget kudu mainin game-game yang barusan dirilis Nah kalau apa yang diomongin sama Pak Kenichiro Yoshida ini bener Bisa jadi beberapa tahun ke depan kita bisa mainin game-game eksklusif Playstation di HP kita Tapi muncul pertanyaan nih Gimana model maininnya ya? Apakah emang bakalan dirilis sebagai game yang pure didevelop ulang buat platform mobile Kayak Resident Evil 4 Remastered yang udah bisa dimainin di iPhone Atau nantinya bakalan jadi kayak model cloud streaming nih? Nah Pak Kenichiro sendiri belum punya jawaban buat hal tersebut Yang bikin kita jadi penasaran dan mau gak mau harus nungguin Tapi yang jelas ini kabar baik buat kita para gamer mobile kan? Kalau menurut kawan-kawan gimana nih tentang hal ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya Sebelum kita lanjutin videonya Saya ingin menginformasikan buat kawan-kawan yang pengen mendapatkan info dan berita lebih jauh mengenai game Android Monggo mampir ke website ofisial saya di memoiandroidgamer.com Di sana kalian gak hanya akan mendapatkan informasi tentang rekomendasi game Tapi juga ada berita, serba-serbi dan informasi yang lainnya Jadi kalau kalian nonton video-video di channel ini plus mampir ke website saya Kalian bakalan dapet double informasi tuh Jadi makin banyak tau kan tentang selu-bulu dunia game Android Makanya sekali lagi monggo mampir ke website memoiandroidgamer.com Terima kasih maturnuun dan yuk kita lanjutin lagi ke berita yang berikutnya Nah berita yang berikut ini mungkin agak-agak ketinggalan momen nih Tapi menurut saya tetap oke-oke aja buat saya sampaikan Kayak yang kita tau momen pemilu udah kelar kan? Tinggal masuk ke tahap penghitungan suara aja kan ya ini? Nah pas lagi anget-angetnya banget kontestasi antara Capres dan Cawapres beberapa waktu yang lalu Nongol sebuah kreativitas yang keren banget nih menurut saya Seorang seniman digital bernama Jasmine atau sering dipanggil JJ Membagikan karyanya yang oke banget Berhubungan dengan Capres dan Cawapres di pemilu tahun 2024 ini Dia menggambarkan karakter Capres dan Cawapres dengan style ala-ala Genshin Impact Di akun sosmednya Mbak JJ ini menuliskan Splash Art Capres Karya awal tahun mesti meriah well Sebagai pemilik hak suara secara perdana dalam tanda kurung baru legal tahun ini Saya berharap pemilu 2024 ini selain seru, tetap aman, sportif, dan lu berjurdil ya Secara lengkap Mbak JJ menggambarkan semua pasangan Capres dan Cawapres nih Mulai dari Pak Anies Baswedan yang digambarkan sebagai karakter dengan elemen air atau hydro Kalau di Genshin Impact Terus ada Pak Prabowo Subianto yang terlihat gagah dengan elemen tanahnya atau geo di Genshin Impact Terus ada Pak Ganjar Pranowo yang digambarkan sebagai karakter dengan elemen api Atau kalau di Genshin Impact disebut sebagai elemen pyro Lengkap dengan bentuk api yang menyerupai banteng di belakangnya Terus buat para Cawapres Ada Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin Yang digambarkan sebagai karakter berelemen angin atau animo di Genshin Impact Ada juga Mas Gibran Raka Buming Raka Dengan elemen petirnya atau elektro di Genshin Impact Dan terakhir ada Pak Mahfud MD Dengan elemen alam Atau kalau sebutannya di Genshin Impact ya elemen dendro Ketika ditanya tanggapannya tentang artworknya ini Mbak JJ mengatakan Kalau ya ini buat selingan dan hiburan Di tengah panasnya atmosfer politik di Indonesia Cakep-cakep sih ini artworknya Nah ini buat selingan dan hiburan juga ya Jangan diambil serius Kalau kalian disuruh milih dari artwork-artwork itu Kalian pilih yang mana nih? Ini eto-eto pemilu versi artworknya Mbak JJ ya Coba tulisin di kolom komentar tentang pilihan kalian itu Lanjut ke berita yang berikutnya Dan berita yang mau saya sampaikan ini Jujur aja bikin saya kaget dan kecewa di saat yang bersamaan Tanpa ada kabar apapun Atau saya yang ketinggalan info aja Pertamanya saya tuh kaget pas tau kalau Tencent itu udah menjalin kerjasama Dengan Square Enix selama 2 tahun kebelakang Dan perlu kawan-kawan tau Square Enix ini adalah salah satu developer game paling favorit saya nih Makanya saya excited banget pas tau Tencent kerjasama sama Square Enix Terus pas saya cari-cari tau tentang kerjasama mereka Saya makin excited lagi karena dikabarkan Tencent dan Square Enix itu Lagi menggerap game yang mengadaptasi Nier Automata Wah dalam hati saya langsung sumringah banget Karena Nier Automata itu salah satu game paling berkesan di sepanjang saya jadi gamer Game ini juga yang bikin saya nangis kejer karena endingnya yang nyesek abis Khususnya ending E ya Spontan saya langsung ngulik-ngulik info tentang kerjasama Tencent sama Square Enix ini Karena dari info yang saya dapatkan Mereka ini gak lagi moles Nier Reincarnation yang udah dipublish duluan sama Square Enix Tapi mereka itu menggerap game yang baru dari seri Nier Automata Tapi ternyata pencarian saya berujung kekecewaan nih Di sebuah artikel yang dilansir sama Reuters.com Saya menemukan kalau akhirnya Tencent menghentikan pengembangan game mobile terbaru dari seri Nier Automata Wah langsung mencelos tuh hati saya Bayangin aja pengembangan game yang udah 2 tahun itu harus berujung sia-sia Dengan alasan kedua pihak ini gak menyetujui sistem monetisasi buat game ini kalau udah dirilis ntar Benernya saya gak dapet detail ketidaksetujuan dua pihak ini tuh gimana Tapi kalau saya boleh menerka-nerka Kayaknya Tencent ini tuh pengen gamenya ada in-app purchase atau mungkin ada gacanya gitu Karena emang Tencent terkenal sama game-game gacanya tuh Sementara Square Enix pengen ngerilis game ini dengan status premium yang sekali bayar Tapi ya kayak yang kita tahu Biasanya Square Enix kalau ngerilis game premium di Android itu harganya mahal-mahal kan Nah kayaknya dari 2 idealisme ini tuh mereka gak cocok dan gak ketemu tuh Square Enix gak rela gamenya jadi game gaca Sementara Tencent mungkin mikir kalau gamenya dibikin jadi game premium berbayar Kebanyakan gamer di Android itu cuma bakalan membaca gamenya Lagi-lagi ini cuma analisis liar saya aja loh ya Tapi menurut saya masuk akal juga kalau ngeliat culture dari kedua raksasa developer gaming ini Terus saya jadi keinget fakta yang lainnya yang saya temuin Kalau 95% game premium di Android itu dibajak Yang ujung-ujungnya mengakibatkan developer-developer game males rilis game-game berkualitas mereka ke Android Lawang mereka gak bakalan dapet duit dari sana kok Ngapain juga kan? Ah jadi bete lagi nih saya pas nulis naskah ini Bete karena pertama kita jadi gak bisa menikmati game dari Nier Automata itu yang gak jadi rilis Bahkan kita belum sempet dapet detail gamenya bakalan kayak gimana loh itu Kedua saya juga jadi bete kenapa gamer-gamer Android itu kok enggan banget ngeluarin duit buat beli game Padahal buat beli skin, buat beli item in game, atau buat gacha tuh ada aja tuh duitnya Dan ini sekalian saya mau ngajak kawan-kawan buat mengurangi pembajakan game yuk Khususnya game-game Android Biar developer game itu gak males rilis game-game keren mereka di Android gitu loh Kan ujung-ujungnya kita sendiri yang seneng toh kalau game-game Android itu tuh mantep-mantep Mau gak mau saya kudu bandingin sama game-gamenya Apple tuh Yang tiket pembajakannya rendah banget dan gamenya jadi keren-keren disana Nah monggo kita sama-sama diskusi sehat tentang hal ini di kolom komentar yuk Lanjut ke berita yang berikutnya Oke kita tadi udah bahas game yang batal dirilis antara kerjasama Tencent dan Square Enix ya Berita berikut ini masih ada hubungannya sama Tencent nih Dan paling gak bisa jadi pelipur lara buat kita-kita yang jadi kecewa sama berita sebelumnya Karena hasil saya yang ngulik-ngulik berita tentang Tencent dan Square Enix Yang kerjasamanya harus batal setelah 2 tahun itu tadi Saya jadi dapet info tentang Tencent yang dikabarkan sedang menggarap Elden Ring buat mobile nih Wuh lala Game yang menang ajang The Game Awards tahun 2022 untuk kategori Game of the Year ini Jelas menarik banget beritanya Kalau emang direncanakan bakalan rilis juga ke mobile Tapi dari info yang saya dapetkan yang saya kutip dari Reuters.com Kita diminta buat gak terlalu overhype tentang berita ini Karena kayaknya masuknya Elden Ring ke platform mobile masih butuh waktu yang agak panjang nih Soalnya dari info yang didapatkan sama Reuters.com Emang bener Tencent lagi menggarap Elden Ring buat platform mobile Tapi progresnya itu masih slow Reuters.com menambahkan kalau Tencent agak kesulitan Gimana caranya memonetisasi sebuah game yang dirancang sebagai sebuah game premium action role playing yang single player Tapi kalau bisa dimasukkan unsur gacha dan in-app purchase disana Ya udah bukan rahasia lagi lah Kalau model monetisasi game-gamenya Tencent kan gini-gini aja toh Game-nya emang dibikin free Tapi di dalamnya kita diharapkan bakalan spend banyak uang tuh Buat mencari tahu Reuters.com juga dikabarkan udah mengontak From Software sebagai developer asli Elden Ring Dan juga Bandai Namco sebagai publisher dari Elden Ring Tapi kedua nama besar itu belum buka suara nih tentang hal ini Bisa jadi emang karena belum ada info apapun yang bisa di-share tentang Elden Ring versi mobile ini Atau enggak ya emang udah kesepakatan bersama buat merahasiakan perkembangan game ini Lagi-lagi saya mau minta pendapat kalian tentang hal ini nih Monggo sampaikan unek-unek kalian di kolom komentar ya Dan sebagai penutup saya mau ngasih info tentang sebuah game yang kayaknya gak lama lagi bakalan rilis global nih Ya paling gak itu sih info yang saya dapatkan Mungkin beberapa dari kawan-kawan udah tahu tentang game Kalabiau ya Game ini udah sempet beta test di tahun 2023 kemarin Walaupun saya gak nyobain beta testnya Karena pas itu beta testnya cuma buat server Cina doang Dan saya males pake akun widget saya buat login ke beta testnya pas itu Buat kawan-kawan yang gak tahu Kalabiau ini adalah game shooter kompetitif yang kayaknya emang ditujukan buat para wibu Bisa kawan-kawan lihat karakter-karakter di game ini tuh didominasi oleh mbak-mbak anime kawaii yang imut dan cantik Yang wah waifu material banget lah Mungkin ada dari kawan-kawan yang mengira game ini jatuhnya kayak Snowbreak Containment Zone Yang sama-sama bergenre shooter dan pake karakter waifu-waifu gitu ya Tapi game Kalabiau ini beda kawan-kawan Kayak yang udah saya sebutin tadi Game ini tuh kompetitif Banyak yang bilang game ini tuh menggabungkan elemen-elemen dari CSGO, Valorant dan juga Overwatch di dalam gameplaynya Jadi bisa dibayangin gimana game ini bakalan kerasa tactical gitu Dengan karakter-karakter yang punya skill-skill khusus, penyeimbangan role karakter di dalam timnya dan lain sebagainya Yang unik beberapa karakter itu punya mekanik skill yang rada-rada aneh tapi konyol dan jarang ada nih Contoh aja ada skill yang bisa bikin karakternya itu jadi setipis kertas yang bikin dia bisa terbang melayang gitu dan jadi susah ditembak Atau ada juga karakter yang bisa memplek di tembok kayak stiker atau malah kayak cicak gitu ya Anyway game ini saat ini masih masuk tahap praregistrasi yang kabarnya bakalan menuju ke versi global nih rumornya Emang belum ada tanggal pastinya sih tapi katanya tahun ini nih Ya wis kita sabar menunggu aja ya kawan-kawan Baiklah itu dia tadi beberapa berita yang terangkum di segmen makcerit episode kali ini Semoga beritanya bisa menghibur dan menambah informasi buat kalian semua Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momentoid Gamer portalnya para penggemar game Android Dadah dadah